Halo guys, welcome back to my youtube channel Gadget Vlog 21 Jadi di video kali ini gue mau ngebahas Xbox Series S Yang baru beberapa minggu ini gue beli di harga 4 jutaan Ya walaupun sebelum banyak yang bahas, dia tuh harganya di 3 jutaan Ya mungkin di 3,6 atau 3,8 Sekarang kalau misalkan kalian cari di e-commerce mungkin harganya di 4,1 ataupun 4,2 Mungkin sampai 4,5 hal ya Tergantung dari toko yang kalian cari sama paketan yang kalian beli Nah kalau gitu langsung aja kita lihat apa aja sih isi dari Xbox ini Dan apa aja sih enak dan gak enaknya pakai si Xbox Series S ini guys Oke kalau gitu langsung aja kita lihat yang berikutnya Oke sebelum itu gue mau kasih tau lo Kalau misalkan unit Xbox ini tuh yang gue beli dapetnya unit untuk pasar Jepang Seperti yang orang banyak tau ya Kalau misalkan Xbox itu belum resmi masuk ke Indonesia kayak Playstation Jadi untuk garansi resminya pun gak ada Mungkin garansinya cuma garansi toko aja Mungkin sekitar ada yang 7 hari ataupun ini 1 bulan Tergantung dari si toko yang kalian beli ya Dia tuh ngasih garansinya berapa hari Itu pun mungkin servisnya servis sendiri Bukan servis sama si Xbox resminya Oke jadi itu aja sih infonya ya Oke kalau gitu langsung aja kita bahas apa aja yang kita dapat setelah kita beli paketan Xbox ini Nah yang pertama itu udah pasti si unit Xboxnya yang warna putih ini Dia tuh cuma ada varian satu warna aja ya warna putih Kalau untuk yang warna hitam tuh ada di Xbox Series X nya Dia tuh udah setara sama Playstation 5 Oke ini ada Xboxnya Terus berikutnya kita dapat controller atau stick cuma satu aja ya Ini kalau misalkan kalian cek di e-commerce ataupun di toko-toko Mungkin harganya di atas Rp 600 ribuan Jadi kalau misalkan kalian mau main PES atau PIPA Kalian harus beli lagi controllernya Mungkin kalian bisa cari yang tertarti merek-merek lain ya Tapi yang bisa support sama si Xbox Series S ini guys Terus berikutnya disini kita dapat kabel HDMI Nah jadi ini kabel HDMI nya Dan yang berikutnya disini kita dapat kabel powernya Cuma untuk kabel powernya itu kalian harus beli converternya Kayak gini ya Soalnya ini kan untuk pasar Jepang ya Jadi colokannya itu untuk pasar Jepang guys Jadi colokannya kayak gini Kalian mau gak mau harus cari atau beli converternya Untuk disambung kayak gini tuh Biar bisa colok ke colokan yang ada di Indonesia guys Oke Nah jadi itu aja sih untuk paket pembeliannya Kabel HDMI terus kabel power ini gak termasuk ya Kalian cari sendiri Terus unit Xbox nya sama si controller atau si sticknya Oke kalau gitu langsung aja kita coba hidupin Kita mainin gamenya seasik apa Sebelum kita mainin lebih asik kita review dulu aja kali ya Xbox nya Oke kalau gitu ini Xbox nya si Xbox Series S Bentuknya seperti yang kalian lihat ini kotak ya Jadi kalau misalkan kalian taruh di ruang tamu ya Di bawah TV mungkin ini orang gak bakal familiar sama Xbox Series S Ini konsol game ya temen-temen ya Mungkin tuh orang ngiranya ini TV digital kali ya Buat ngambung ke antena Tuh disini tuh dia ada hitam bulat gini Itu exhaust untuk pembuangan udara panasnya ya Terus di bagian sebelah kanan sini Dia ada lubang untuk angin Masuk atau fan ya Terus disini juga ada lubang kiri kanannya Nah untuk bagian depannya tuh simpel banget Disini ada tombol power yang bentuknya itu logo Xbox guys Nah di bagian sini ada port USB Dan di bagian sebelah sini ada tombol hitam Untuk cari koneksi controller kalau gak salah ya Terus lanjut kita ke bagian belakangnya Disini ada banyak banget port-portnya Yang pertama ini ada port untuk internet atau kabelan Terus disini ada port untuk USB lagi Ada dua ya Sorry maksudnya ini untuk USB type A Dan berikutnya disini ada untuk port HDMI Dan disini ada untuk storage expansion Jadi kan ini si Xbox cuma dapet kapasitas storage-nya itu 512GB SSD Jadi itu sangat kurang banget ya Jadi kalau misalkan kalian mau koleksi game sekitar 5 Itu udah penuh Jadi kalau misalkan mau tambah Kalian harus cari expansion storage-nya Walaupun si Xbox itu ngeluarin expansion yang resminya Cuma harganya itu gila di harga 3, berapa gitu Mendingan beli konsol baru ya kan Nah mungkin kita bisa akalin pakai XSD yang biasa atau hard disk ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau kalian bisa tambah external storage mungkin pakai SSD atau pakai harddisk ya. Itu bisa guys. Terima kasih. Kayak Spiderman ataupun kayak masih banyak lah God of War. Itu game-game eksklusifnya yang cuma bisa dimainin di PlayStation 5. Tapi untuk Xbox sendiri juga masih ada game eksklusifnya. Cuma nggak semenarik di PS5 teman-teman. Cuma baik lagi karena konsol itu harganya murah ya di 3 jutaan ataupun 4 jutaan ya. Oke? Jadi itu aja sih yang mau gue bahas. Mungkin kalau misalkan kalian mau tanya bisa tulis di kolom komentar. Oke?